Intro Halo sahabat pemasyarakatan Telah kami rangkum kembali berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia selama sepekan terakhir Untuk mengetahui berita apa saja yang ada di minggu ini Jangan kemana-mana dan tetap saksikan apa kabar pemasyarakatan 1. Pembukaan konsultasi teknis pemasyarakatan bidang keamanan dan ketertiban Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga secara khusus ingatkan seluruh kepala pengamanan unit pelaksana teknis pemasyarakatan Untuk melaksanakan tugas pengamanan secara humanis dan konsisten bekerja dengan maksimal Hal itu disampaikan Reinhard saat membuka kegiatan konsultasi teknis pemasyarakatan Atau CONSTEC bidang keamanan dan ketertiban di Jakarta Rabu 16 Maret 2022 Bertajuk sinergi keamanan menuju pemasyarakatan maju Kegiatan tersebut diikuti 131 peserta dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Akasisi Manusia Serta Badan Narkotika Nasional Reinhard juga mengungkapkan kondisi keamanan di UPT pengasyarakatan masih perlu diperkuat Mengingat masih adanya gangguan kamtip Salah satunya upaya penyeludupan narkoba Pertama-tama saya terima kasih dulu sama teman-teman semuanya Ada KPLP ya Ada KPLP ya Jakarta, Banten, Jantin, Jogja, Manusia Jogja Masona Sebelumnya Saya katakan tadi terima kasih Karena berkat kalian Maka perempah pemasyarakatan Semakin lama, semakin baik Dan kalian adalah orang-orang yang tanpa Saya hormat dan boleh jumpa untuk kalian Mudah menjawab permasalahan tersebut Dengan pemasyarakatan yang membangun komitmen melalui program yang dibangun bersama dengan seluruh jajaran UPT Pemasyarakatan yang ada di wilayah melalui penyakit kinerja bidang keamanan tahun 2022 Yaitu Melaksanakan peningkatan kuas pada dengan deteksi diri yang biasa Kita tahu dan bersama Melaksanakan manajemen mitigasi bencana Serta meningkatkan kualitas dan akurasi data Melalui pengimputan sistem kelas pemasyarakatan fitur keamanan Dan melaksanakan program pikiran kunci pemasyarakatan plus back to base Maka dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan dan mahasiswa Kegiatan konsultasi teknis pemasyarakatan Bidang keamanan ketertiban dengan tema sinergitas Keamanan menuju ke masyarakat termaju Dengan ini secara resmi dibuka Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Konsek pemasyarakatan bidang kamtip tersebut Akan dilaksanakan selama 3 hari Mulai dari 16 hingga 18 Maret 2022 Sebagai pencegahan potensi penularan COVID-19 Seluruh peserta dan naruh sumber Dipastikan melaksanakan rapid test antigen Serta mematuhi tata nilai kenormalan baru 2. Lebih kreatif Lampas muda Tangerang gelar pelatihan batik ekoprint bagi warga binaan Lembaga pemasyarakatan kelas 2 Tangerang melaksanakan pelatihan batik ekoprint bagi warga binaan pemasyarakat Pelatihan dilaksanakan bekerjasama dengan pengrajin batik wilayah kota Tangerang Pelatihan tersebut diikuti oleh 20 orang warga binaan Mereka diajarkan membatik sebagai usaha melestarikan kebudayaan bangsa Sekaligus bekal geterampilan yang dapat digunakan sebagai mata pencaharian saat telah bebas nanti Kepala lapas pemuda kelas 2 Tangerang Kadek Anton Budiharta Menyambut baik kegiatan ini dan ia mengapresiasi para pengrajin batik yang telah bersedia berbagi ilmu Dan mendukung kegiatan pelatihan kemandirian bagi warga binaan 3. Lepas Kalianda Kelar Vaksinasi Booster Bagi Warga Binaan Seluruh petugas Lembaga pemasyarakatan kelas 2A Kalianda memperoleh vaksinasi booster COVID-19 Kegiatan vaksinasi dilaksanakan lapas bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Lampung Selatan dan Puskesmas Kalianda Kegiatan vaksinasi dilaksanakan di Aula Lepas Kalianda dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat Vaksinasi diawali dengan pengisian formulir dilanjutkan dengan peperiksaan kesehatan Hasilnya, 93 petugas pemasyarakatan dinyatakan sehat dan layak menerima vaksinasi Dengan telah divaksinasinya seluruh petugas lapas Kalianda ini diharapkan pengendalian penyebaran COVID-19 di dalam lapas dapat dioptimalkan 4. Lapas Narkotika Samarinda Gelar Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2 Samarinda meluncurkan aplikasi Simpatisan Mobile Atau Sistem Informasi Lapas Narkotika Kelas 2 Samarinda yang dapat diunduh melalui Google Play Store Aplikasi ini merupakan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan Melalui aplikasi ini pengguna dapat menanyakan berbagai informasi seputar warga binaan, berita, layanan, galeri, kunjungan, titipan online Serta layanan aduan Tak hanya itu, Lapas Narkotika juga meresmikan taman bacaan edukasi narkotika Berupa pojok baca digital tempat warga binaan pemasyarakatan meningkatkan kompetensi dan pengetahuan tentang bahaya narkotika Perpustakaan digital ini bahkan menjadi yang pertama di Lapas Sekal Tintara Bersamaan dengan peresmian tersebut, Lapas Narkotika Samarinda juga meresmikan pesantren khusus rehabilitasi Yang mengusung tagline Masuk Napi Pulang Santri Program ini merupakan bagian dari Rehabilitasi Sosial Plus Dalam menyukseskan program-program ini, Lapas Narkotika Kelas 2 Samarinda melakukan perdertanganan kerjasama Dengan pada Narkotika Nasional Kota Samarinda Yayasan Sekata Samarinda, Kementerian Agama Kota Samarinda, Kondok Pesantren Hidayatullah Islamiyah Samarinda, Kondok Pesantren Ihya Ulumuddin Samarinda, Dinas Kesehatan Kota Samarinda, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kaltim 5. Lapas Tasik Malaya, Lakukan Pelatihan Barbershop Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tasik Malaya menggelar pelatihan tata hias rambut atau barbershop bersertifikat bagi warga binaan pemasyarakatan Pelatihan yang diberikan diikuti oleh 20 warga binaan yang telah mengikuti sidang TPP Yang terdiri dari 14 warga binaan laki-laki dan 6 warga binaan perempuan Pelatihan ini akan dilaksanakan selama 10 hari mulai dari 21 hingga 31 Maret 2022 Keketan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang diselenggarakan oleh Lapas Tujuannya untuk membekali warga binaan dengan kemampuan yang dapat dipergunakan untuk berwirausaha secara mandiri Kemampuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan saat mereka kembali ke masyarakat Selain pelatihan tata hias rambut, sebelumnya juga pihak Lapas telah menyelenggarakan berbagai pelatihan lainnya Seperti pembuatan alas tisu, kursi anyaman dari bahan sintetis, sofa, sandal jepit, sandal hotel, ukiran anyaman, hidroponik sayur mayur, dan sebagainya Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini Terima kasih telah menyaksikan apa kabar pemasyarakatan Dan untuk mengupdate berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia Ikuti media sosial kami dan jangan lupa saksikan apa kabar pemasyarakatan di episode selanjutnya Pemasyarakatan Pasti Oke ketemu lagi sama saya Octavia Indah Dan kita bakal bawain lagu, ini lagu nih favorit saya banget nih Dari sang legendaris Reza Artamevia, Berharap Tak Berpisah Let's go Ingat kau kan dirimu, yang pernah menyakiti aku Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahku Kini berganti kisah, menikmati dirimu, tapi apa yang terjadi Kau meninggalkanku, izinkanku Untuk terakhir kalinya, semalam saja bersambamu Mengerang asmara kita, dan aku pun berherap Semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat Ingatkan dirimu, ingatkan dirimu, yang pernah menyakiti aku Nah, 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 tetap kecewakan aku, tapi ku maafkan kesalahku Kini berganti kisah, ku maafkan dirimu, tapi apa yang terjadi Kau meninggalkanku, izinkanku Untuk terakhir kalinya, semalam saja bersambamu Mengerang asmara kita, dan aku pun berherap Semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat Mengapa kau begitu mudahnya Oh don't know Berfikirannya dalam Waktu yang sekejap matang Ku tahu hanya bibitmu yang bicara Tapi hati kecilmu Tapi hati kecilmu, masih mencintaiku Isikan aku, untuk terakhir kalinya Semalam saja Semalam saja bersamamu Mengenang asmara kita, dan aku pun berherap Semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat Oh isikan aku, untuk terakhir kalinya Semalam saja Semalam saja bersamamu Semalam saja 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 Semalam saja